SMK Prasanti Nilayam melaksanakan pelepasan siswa kelas 12 angkatan ke-23 tahun ajaran 2018-2019 di Denpasar. Pada kegiatan kali ini diserahkan penghargaan bagi 3 orang siswa peraih nilai UNBK tertinggi. Kelas 12 angkatan ke-23 SMK Prasanti Nilayam mengambil tema Menghadapi era milenial IT, kita wujudkan alumnus inovatif, adaptif, produktif untuk memenuhi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional. Kepala Sekolah SMK Prasanti Nilayam, Anagung Ketut Ngura Astara mengatakan siswa kelas 12 dilepas sebanyak 394 orang berasal dari jurusan Tata Boga 162 orang siswa. Jurusan Akutansi 135 orang siswa dan 97 orang siswa dari jurusan Pemasaran. 394 orang siswa dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan dan lulus 100%. Anagung Ketut Ngura Astara menambahkan bahwa kualitas lulusan dilepas kali ini sangat baik sekali. Dalam proses pembelajaran, siswa telah diberikan pembelajaran berbasis IT dan industri, serta pembelajaran yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Setiap tahunnya, SMK Prasanti Nilayam selalu mengkaji kurikulum agar kebutuhan industri dengan dunia pendidikan bisa sejalan dengan proses perkembangan. Hal ini bertujuan agar lulusan SMK Prasanti Nilayam bisa diserap langsung pada dunia kerja dan industri. Anagung Ketut Ngura Astara menambahkan untuk ke depan pengembangan SMK Prasanti Nilayam, yaitu penambahan jurusan akomodasi perhotelan dari tiga jurusan yang ada selama ini. Di samping itu, SMK Prasanti Nilayam juga telah mendapatkan bantuan teaching factory dan kelas industri sehingga pengembangan pendidikan menjadi maksimal dalam menghasilkan output berdaya saing global. Hingga lulusan periode ke-23 ini, sekitar 60 persen lebih lulusan SMK Prasanti Nilayam telah terserap di dunia kerja dan industri. Kepada siswa SMK Prasanti Nilayam yang dilepas ini diharapkan, mampu memberikan yang terbaik bersaing dalam dunia industri dan dunia kerja dengan implementasikan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas lulusan ini sangat baik sekali karena kita dalam proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum itu, kita memberikan pembelajaran satu, pembelajaran kurikulum berbasis IT-nya, kemudian berbasis industri, kemudian pembelajaran bagaimana dia pembelajaran yang met dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena setiap tahunnya itu sering kita mereview kurikulum yang ada keterkaitannya dengan bagaimana kebutuhan dunia industri dan antara pendidikan itu bisa sejalan dalam proses perkembangan. Sementara itu Ketua Yayasan Ari Prasanti Nilayam, Anagung Tejasri Submahardi menyampaikan selamat kepada SMK Prasanti Nilayam yang telah melaksanakan pelepasan siswa kelas 12. Yayasan akan selalu mendukung berbagai program SMK Prasanti Nilayam, baik sarana-prasarana, IT, sumber daya manusia, serta untuk pengembangan jurusan baru akomodasi perotelan. Kelepasan hari ini cukup luar biasa, jadi kita dari pihak Yayasan akan selalu mendukung program dari Kepala SMK entah untuk mengenai fasilitas yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, jadi seperti itu kira-kira. Kita juga memiliki hotel, yaitu Hotel Amnesty Beach, Bungalow, itu akan menjadi lap juga, jadi saya rasa pihak Yayasan akan sangat mendukung, itu akan menjadi hal yang bagus untuk pihak SMK juga. Sementara itu, Pengawas Kooperensif Dinas Pendidikan Promosi Bali, Madeng Muratusan menyampaikan apresiasi kepada SMK Prasanti Nilayam yang telah mampu meluluskan siswanya 100%. Dia yakin dengan kepotensi yang dimiliki dalam berbagai bidang lulusan SMK Prasanti Nilayam yang nantinya akan bekerja, mampu bersaing dalam dunia kerja. Pada kesempatan ini diserahkan penghargaan bagi 3 lulusan yang berhasil meraih nilai UNBK tertinggi. Supariana Bali TV